Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Isneni kali ini saya mau bahas yang kemarin sempat rame di grup mengenai bahan bonsai jadi pohon apa aja yang yang bisa dijadikan bonsai dan yang tidak bisa dijadikan bonsai jadi sempat rame di grup belajar bonsai di facebook karena ada yang bikin kiriman katanya seorang pakar bonsai yang juga ahli pertamanan bilang kalau bahan bonsai atau pohon apa namanya cendrawasi itu enggak termasuk bonsai atau enggak termasuk bahan bonsai kiriman tersebut jadi rame tentu saja karena banyak teman-teman yang memang udah bikin bonsai dari bahan cendrawasi yang enggak terima dibilang enggak termasuk bonsai menurut saya eh mungkin saya eh apa menurut saya perlu kembali ke ke apa namanya asal kata bonsai sendiri definisinya apa nah untuk kata bonsai sendiri itu dari bahasa Jepang yang secara harfiah itu dipisah jadi dua kata kata bonsai bonsai itu eh media dangkal eh maaf eh wadah atau pot dangkal sai itu penanaman pohon jadi eh secara harfiah itu penanaman pohon di dalam pot dangkal jadi enggak ada penjelasan mengenai jenis pohonnya dan bonsai itu kita tahu berasal dari Cina dia eh dari kata pensai penjing itu secara harfiah juga artinya untuk pensai itu adalah eh pohon nampan pohon dalam nampan jadi medianya itu seperti nampan nah eh itu juga enggak dijelasin jenis pohon yang boleh atau tidak nah kemudian eh bonsai berkembang jadi menurut saya bonsai berkembang akhirnya ketika orang mulai nyoba mungkin dengan bermacam-macam jenis pohon akhirnya mereka membuat eh kesimpulan sendiri membuat kriteria sendiri jadi sebenarnya eh enggak ada peraturan atau ya ada memang di bonsai dikenal dengan istilah eh apa namanya pakem tapi eh semacam eh kesepakatan bersama itu pun eh enggak enggak harus jadi eh misalnya akhirnya berkembang kesini mungkin karena orang udah nyoba-nyoba bikin bonsai dengan berbagai jenis pohon akhirnya diambil beberapa kriteria yang yang sesuai misalnya eh yang pertama berumur panjang jadi jenis-jenis pohon berumur panjang ber batang keras kemudian daunnya bisa daunnya kecil atau bisa mengecil kemudian dia tahan di di program atau di training dalam jangka waktu lama dan dalam wadah atau pot yang relatif kecil jadi kriteria itu menurut saya terbentuk karena orang sudah mulai nyoba mungkin ada yang pernah nyoba di awal pake pohon pisang misalnya atau pohon jenis lain yang gak berkambium dan ternyata misalnya kalau kita lihat kayak pisang hanya berbuah sekali kemudian umurnya gak panjang dan dia tumbuh lagi anakan baru nah itu kalau dipikir juga memang gak gak cocok untuk di bonsai jadi syarat utama bonsai itu hanya dua yang yang menurut saya tapi nanti terserah kalau teman-teman punya penjelasan yang lain bisa komentar di bagian bawah jadi ada dua syarat utama bonsai adalah ada pohon dan ada pot atau wadah jadi dua itu yang yang penting dan penjelasan mengenai harus pohon tertentu sementara ini saya belum belum menemukan yang apa namanya artinya dari sananya atau dari sejarah awalnya sudah ada kriteria itu itu saya belum menemukan jadi saya masih yakin kriteria pohon yang bagus di bonsai itu baru dibikin belakangan dan akhirnya disepakati bersama karena kalau pohonnya sembarangan misalnya atau seperti tadi saya contohkan pisang itu tentu saja kepuasan orang dalam membonsai itu relatif kurang karena misalnya umurnya kurang panjang saya bikin bonsai sudah di training ternyata cuma 5 tahun sampai 10 tahun pohonnya mati atau ganti bentuk lagi atau ganti tumbuh lagi anakan baru nah itu saya yakin memang gak gak cocok jadi memang sengaja dicari yang berumur panjang secara gak langsung itu juga sebenarnya disepakati bahwa baiknya bonsai itu menggunakan pohon yang berumur panjang kriteria lain yang sering disebutkan adalah bahwa pohon yang dibuat bonsai itu baiknya atau kadang ada yang sampai ngomong harus bisa bercabang atau ada perantingan dan ketika disebutkan seperti itu jelas ketika kita ngomongin kelapa ada yang menyebut bonsai kelapa jelas gak bisa masuk ketika kita menggunakan kriteria itu tapi kembali lagi ke awal seperti saya bilang aturan itu sebenarnya gak ada aturan itu sebenarnya gak ada dan menurut saya itu hanya apa aturan yang dibuat dibuat oleh orang tertentu dan atau komunitas tertentu atau kelompok tertentu jadi tapi secara umum relatif di diakui diakui akhirnya timbul perdebatan ketika kita ngomongin kelapa dan adenium itu masuk bonsai apa enggak kalau secara pribadi saya gak pernah bilang gak masuk bonsai karena karena kembali ke kriteria awal bonsai itu salahnya cuma dua pohon dan pot jadi gak ada aturan lainnya gak ada penjelasan lainnya bahwa harus begini harus begitu jadi terus muncul pertanyaan kok kelapa atau adenium gak pernah atau jarang kelihatan di kontes bonsai misalnya nah penjelasannya kalau menurut saya di peraturan pameran atau kontes itu gak ada larangan jadi yang saya tahu seperti itu gak ada larangan dan saya sering bilang saya gak pernah lihat adenium atau kelapa di pameran tapi kemarin pameran di Jogja saya sempat lihat sekali ada kelapa masuk di pameran dan penelitian gak bisa menolak karena memang gak ada aturan gak boleh kelapa masuk di pameran itu gak ada jadi kelapanya ada di pameran tapi nah ini untuk teman-teman yang main adenium atau kelapa menurut saya ketika kita ngomongin pameran atau kontes yang main kelapa atau adenium menurut saya tahu diri jadi karena kontes pameran dan kontes bonsai itu punya kriteria penilaian jadi mereka tahu ketika mereka bawa kelapa bonsai kelapa misalnya atau adenium ke kontes itu mungkin hampir gak bisa menang kalau saya bilang relatif gak bisa menang karena penilaian di kontes itu yang dilihat dari kelapa dan adenium menurut kriteria dalam kontes itu gak banyak yang masuk gak banyak yang masuk gak bisa mungkin gak bisa dinilai dengan kriteria yang ada itu karena di kelapa sendiri misalnya gak ada percabangan gak ada perantingan kemudian untuk gerak dasar juga oke lah kadang bisa dijungkir balik juga tapi relatif gak bisa dapat nilai bagus kemudian untuk adenium relatif bisa dibuat mirip pohon besar pohon tua di alam bahkan ada yang saya lihat sampai percabangan dengan perantingan juga tapi nah untuk adenium saya kurang tahu kurangnya dimana ketika misalnya masuk di kontes tapi tetap saya tetap yakin itu gak bisa dapat nilai bagus jadi menurut saya ketika orang yang senang dengan bonsai kelapa atau adenium mereka bilang ini bonsai juga misalnya itu menurut saya sah-sah aja dan sementara ini juga di group belajar bonsai saya gak pernah melarang untuk membuat kiriman tentang kelapa atau adenium karena saya sendiri gak gak yakin itu masuk apa enggak tapi saya pribadi masih menganggap itu apa namanya oke lah gitu masih boleh masih bisa lah kita bilang bonsai gitu karena memang persyaratan tadi gak ada untuk jenis pohon harus seperti ini seperti ini jadi jadi saya tetap yakin bahwa kelapa dan adenium pun itu bisa dikatakan bonsai juga nah yang gak bisa itu adalah ketika kita ngomongin kontes jadi bukan gak bisa ikutnya tapi gak bisa dapat nilai bagusnya jadi gak bisa dapat bendera misalnya itu relatif lebih sulit karena yang dinilai banyak yang gak ada di bonsai kelapa misalnya jadi ketika yang punya adenium atau kelapa saya bilang ngerti tentang kriteria penilaian di kontes saya yakin mereka gak akan bawa untuk ikut kontes kecuali memang hanya udah sekedar meramekan atau hanya memamerkan jadi ikut pamerannya aja misalnya gak masalah juga nah kadang muncul pertanyaan kalau memang bonsai itu di dalam pot wajib di dalam pot terus ada sebutan untuk bonsai taman nah saya selalu bilang bonsai taman itu gak ada karena yang ditanam di tanah langsung gak di dalam pot itu bukan bonsai saya bilang walaupun dia dibentuk seperti bonsai atau diarahkan cabangnya seperti bonsai itu bukan bonsai karena dia ditanam langsung di tanah itu bukan bonsai jadi syarat bonsai itu ada tanamannya ada potnya atau wadahnya kemudian bahwa ada pernyataan lagi bahwa semua bonsai itu di dalam wajib di dalam pot nah tapi gak semua tanaman tanaman atau pohon di dalam pot itu bonsai misalnya kita kenal ada tambulan pot misalnya tanaman buah dalam pot nah itu bukan bonsai jadi bonsai ini yang membedakan dengan dengan tanaman lain yang sama-sama di dalam pot itu adalah bonsai ini melalui proses melalui proses pemangkasan mengarahkan kemudian secara terus-menerus dan dibuat tetap kerdil tetap kecil sehingga kelihatan sampai kelihatan tua seperti pohon besar yang ada di alam jadi kalau kita tahu misalnya kayak tanaman buah dalam pot yang penting berbuah itu udah seneng nggak perlu diarahkan cabangnya perantingannya nggak terlalu mikirin sampai ke situ jadi memang ada bedanya antara bonsai dan pohon atau tanaman dalam pot lainnya misalnya ada apa namanya agronema dan sebagainya itu jelas nggak bisa dikatakan bonsai juga karena proses itu proses yang dilakukan dalam membonsai itu nggak ada di tanaman atau jenis pohon tersebut jadi bedanya disitu antara bonsai walaupun sama-sama ditanam dalam pot itu belum tentu bonsai kesimpulan saya adalah bahwa semua jenis pohon bisa dibonsai semua jenis pohon bisa dibonsai dan biasanya saya ditanya untuk pemula atau yang baru mulai bagusnya jenis pohon apa nah itu saya saya biasanya nggak mau membatasi harus pohon tertentu karena kita tahu di daerah tertentu nggak ada pohon jenis tertentu juga jadi misalnya saya ngotot oh kamu harus pakai pohon serut misalnya kalau mau belajar atau harus pakai pohon ini nah kita tahu pohon serut nggak nggak di seluruh Indonesia ada di beberapa daerah nggak ada misalnya di Sumatera atau Kalimantan itu relatif yang saya tahu nggak ada serut walaupun di Sumatera mungkin bagian timurnya memang ada serut tapi sebagian besar nggak ada pohon serut jadi selalu saya sarankan untuk nyari pohon yang yang ada di sekitar yang mudah didapat dan ketika kita ngomong jenis-jenis pohon yang bagus yang baik di bonsai menurut kriteria-kriteria yang sekarang banyak beredar panjang umurnya panjang karakter batangnya bagus berkambium kemudian daun kecil dan bisa mengecil kemudian tahan di program dan sebagainya jadi ada banyak kriteria yang sekarang untuk menentukan jenis pohonnya dan menurut saya untuk yang baru mulai nggak usah terlalu mikirin itu jenis pohon yang ada di sekitar aja itu udah nggak masalah karena menurut saya nanti itu jadi akan apa namanya seleksi alam juga ketika kita mencoba beberapa pohon akhirnya dapat punya kendala oh ini ternyata perantingannya susah atau gampang mati ranting atau ini maunya suhu yang dingin atau maunya panas misalnya akhirnya kita nanti akan memilih sendiri jadi jangan terlalu membatasi di awal di awal ketika teman-teman baru seneng baru mulai belajar kita udah bilang harus pohon ini harus pohon itu nah menurut saya kurang pas seperti itu karena kita tahu bonsai itu kan seni jangan terlalu dibatasi nanti akhirnya mereka akan mini sendiri seperti saya juga setelah ini tiga tahun saya main bonsai belajar bonsai akhirnya saya memilih oh yang ini yang mau saya teruskan yang ini udah saya kasih orang kasih temen misalnya jadi itu seleksi alam nah kembali lagi ketika ditanya jenis pohonnya apa yang paling bagus pohon yang paling bagus itu menurut saya adalah pohon yang udah ada di pameran atau di kontes bonsai itu udah terbukti karena untuk sampai masuk di pameran atau kontes bonsai apalagi sampai kelas-kelas yang tinggi misalnya regional kalau kita tahu yang untuk kelas kontes di PPPI ini itu ada regional media utama kemudian kelas bintang paling tinggi nah apalagi kalau ada pameran sampai kelas bintang nah itu lihat pohonnya disitu itu udah pasti puluhan belasan tahun puluhan tahun umurnya jadi ketika kita lihat pohon A misalnya di kelas tersebut nah berarti kita bisa oh itu pohon itu memang memang bisa dijadikan bonsai dan memang itu buktinya dia bisa bertahan bertahun-tahun bisa sampai masuk kelas bintang misalnya itu apa namanya sudah melalui banyak proses dan dalam waktu yang lama jadi patokannya saran saya kalau ada pameran bonsai nonton lihat pameran bonsai kontes bonsai disana nanti kelihatan pohon-pohonnya yang memang nyampe sampai ke tahap tahap yang apa namanya ya sudah pantas untuk pameran sudah pantas untuk kontes dan itu butuh waktu lama untuk sampai ke tingkat-tingkat tertentu jadi patokannya pohon yang bagus itu ya pohon yang muncul di pameran atau kontes bonsai jadi ketika teman-teman di kontes bonsai nggak pernah lihat adenium nggak pernah lihat pohon kelapa nggak pernah lihat pohon pisang atau terong cabai misalnya ya memang nggak apa namanya nggak nyampe sana mungkin umurnya dan kriteria yang dinilai nggak ada di jenis-jenis tersebut jadi bukan karena bukan karena nggak boleh ikut pameran atau nggak boleh ikut kontes tapi yang punya akhirnya tahu karena dia udah paham apa yang nanti dinilai ngapain dibawa ke pameran atau ke kontes bonsai bahkan mungkin belum dibawa mungkin udah mati misalnya kayak cabai atau terong relatif umurnya nggak panjang jadi itu sebabnya kenapa jenis-jenis tertentu kita nggak lihat di pameran jadi bukan bukan karena nggak boleh ikut ya karena yang saya tahu sampai hari ini nggak ada larangan pohon A, B, C itu nggak boleh ikut pameran itu nggak ada jadi memang yang punya pohon tahu diri saya bilang tahu diri dan pohonnya juga mungkin nggak nyampe nggak nyampe pas ada pameran dia udah mati misalnya karena umurnya nggak panjang atau ya itu tadi nggak tahu diri yang punya oh ini nanti nggak bisa menang juga ngapain dibawa gitu jadi akhirnya memang ada beberapa misalnya kayak kelapa misalnya atau adenium bahkan bikin pameran sendiri karena supaya seragam dan mereka bikin kriteria penilaian jadi sampai disini dulu pembahasan saya mungkin udah terlalu panjang yang kurang setuju yang mungkin mau nambahin bisa komentar di bagian bawah video jadi menurut saya semua pohon bisa dibonsek nggak harus berbatang lunak berbatang keras misalnya seperti itu itu aturan dibuat entah siapa yang bikin saya nggak tahu juga tapi saya yakin itu dari orang-orang yang udah berpengalaman mungkin akhirnya menulis buku akhirnya yang membaca dan generasi berikutnya memahami itu sebagai peraturan yang baku mungkin padahal saya nggak tahu siapa yang bikin itu jadi baku atau asosiasi mana atau perkumpulan mana itu nggak nggak jelas karena yang untuk di Indonesia aja yang mungkin yang besar dan kita tahu punya kriteria penilaian untuk kontes misalnya seperti PBVI juga setahu saya nggak ada keharusan untuk jenis pohon tertentu jadi mau bawa pohon cabai ke pameran saya yakin juga nggak akan ditolak karena memang nggak ada nggak ada aturan itu hanya saja kita yang punya mungkin akhirnya yang yang mungkin malu sendiri kalau membawa pohon-pohon tersebut jadi itu penjelasan saya kurang lebihnya saya minta maaf tapi itu yang saya pahami sementara ini sementara 3 tahun saya belajar bonsai ini jadi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain ya itu bebas Anda bisa komentar di bagian bawah video terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel belajar bonsai jangan lupa subscribe klik tombol merah yang ada di bagian bawah video klik like kalau teman-teman suka dan bantu bagikan ke akun sosial media teman-teman semuanya kemudian ikuti belajar bonsai di instagram twitter facebook dan ada grup belajar bonsai di facebook bisa belajar bareng disana terima kasih sampai ketemu di video channel belajar bonsai berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih